Saya Uto Yohadi, pelukis afrak. Jadi, sastra atau puisi bagi saya adalah lukisan saya. Saya ceritakan bagi saya, kenapa saya tidak bisa baca puisi. Waktu masih muda, umur 12 tahun, saya bisa memakan diri di sini, bahwa saya sudah membaca sastra dunia, dari nasional sampai dunia. Nah, misalkan salah satunya adalah Nobel Maslim Gorki, yang rontabene dia adalah buruh pelabuhan. Saya stres sangat tercekam, saya ingin jadi sastrawan. Tapi apa yang terjadi, tulis baru berapa kalimat saja sudah tidak bisa. Takdibiasidah itu, tidak bisa mengungkapkan metafor yang sedasat itu, sedalam itu. Saya stres cukup lama. Setelah itu, saya di SD itu, angka gambar saya itu woler-woler. Woluh delapan ya, sepuluh delapan. Lalu saya melukis, ternyata melukis lebih mudah daripada menulis. Dan berpuisi, bersastra. Jadi pelukis, kita cacat saja pelukis. Dan saya setelah tua, dari melukis naturalis sampai ke abstrak, saya meyakini bahwa saya bisa melukis ini karena sastra, background saya. Karena sastra adalah intelektual, adalah ujung pikiran dunia. Itu yang saya yakini. Maka saya dulu minder, sekarang saya tidak minder lagi karena sama. Saya juga sastrawan. Selamat menikmati.